Salah satu pekerjaan rumah pada sistem birokrasi dan pelayanan publik ibu kota adalah transparansi. Sejak 2015 lalu, Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan sistem anggaran melalui e-budgeting. Dengan sistem ini, publik bisa mengawasi rincian anggaran di tiap SKPD. Pada rancangan anggaran RAPBD DKI tahun 2015, sistem ini mendeteksi dana siluman senilai 12,1 triliun rupiah. Namun, sejumlah kelemahan pada sistem ini seperti masih ada detail yang belum lengkap, bisa menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Demi menghindarkan masyarakat dari kasus permainan uang dan penghutan liar, Pemprov DKI Jakarta pada 2016 lalu mulai menerapkan program transaksi non-tunai atau cashless society. Namun, belum terintegrasinya sistem ini dinilai masih jadi kelemahan, demi upaya kembangkan Jakarta sebagai smart city. Kebijakan yang mendukung adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik memang patut diapresiasi. Namun, untuk wujudkan daerah dengan sistem yang terintegrasi, perlu adanya dukungan dari segala lini.